Terima kasih. Terima kasih. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Dapat tahunya? Besok. Di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat, kalah tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Keilmuan Islam bersama Ustaz. Untuk kesempatan hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku kuduah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah, menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib Genterasirwani dimanapun nonton berada, pemirsa KMTV dimanapun bisa menyimak siaran kita di kesempatan hari ini. Untuk hari ini kita akan mencoba membicarakan atau mendiskusikan, mengangkat tema yaitu dari Madinah membangun peradaban dunia. Nanti seperti biasa akan disampaikan oleh para narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio di sela-sela kesibukan dan padatnya waktu mereka. Seperti biasa nanti akan dijabarkan satu persatu dari narasumber kita dan nanti di sesi kedua Antum juga bisa berdiskusi atau lebih bertanya jawab mengenai tema yang kita bahas di 0812 73 335531 melalui telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan nanti bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM, di KMTV dan juga banyak lagi channel dakwah yang insya Allah bekerja sama dan juga ikut menyebarluaskan kajian kita di kesempatan hari ini. Taib Genterasirwani dan pemirsa KMTV, kita juga mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 dan kita buka diktat untuk kesempatan hari ini dengan ucapan basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Taib Genterasirwani dan pemirsa KMTV dimanapun nonton berada, kita sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Untuk pertama, kita sapa Ustaz kita. Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM, hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat Ustaz ya, insya Allah. Taib, selanjutnya Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail, LCM, hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Apa kabar Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah Ustaz. Kemudian Ustaz Dr. Helmi Basri, LCM, hafizahullahu ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Masya Allah. Taib, Genterasirwani dan pemirsa KMTV, kita langsung saja kepada pembahasan untuk hari ini. Seperti biasa, kita mulai dari yang pojok sebelah kiri kalau dari saya. Kita persilahkan atau kita minta kepada guru kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, LCM, hafizahullahu ta'ala, mengenai tema kita dari Madinah, membangun peradaban dunia. Fadal Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. air azadit taqwa wa taqooniya ulil albam ma'ashiral hadirin wal mustami'in wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidah masyaikh yang hadir pada acara dialog ini padilatu ad-doktur hidayatullah ismail wa ma'ali doktor helmi basri ad-dawudi dan saudaraku re'imran selaku host dan pembuah acara pada kesempatan ini dan para ustad para rekan di KMTV dan Rabbani 91,1 FM serta para pemirsa para pendengar kemuslimin dan muslimat yang senantiasa dilimpahi rahmat dimanapun berada sekali lagi kita diberi Allah kesempatan yang mudah-mudahan sebagai sarana menambah iman mengukuhkan islam sekaligus mudah-mudahan menjadi sarana penjalin ukhuwa islamiyah membangun al-wahdah al-islamiyah dan mengembalikan umat kepada al-hazharah al-islamiyah til'ulah yang dibangun di atas al-kitab wa sunnah menurut pemahaman as-salafu salih min hazil ummah generasi yang telah mendapatkan rekomendasi dari Allah tabaraka wa ta'ala dan dari Nabi alaihissalat wassalam Allah menyebut mereka sebagai kaum radiyallahu anhum waradu'an dan Nabi menggelari mereka dengan khairul kurun dan bahwasannya mereka adalah generasi yang dijamin selamat ijma' mereka maksum dan mereka lah yang dijamin masuk surga tentu ibarat air dihulu selalu jernih di sumbernya yang asli selalu jernih semakin kehilir biasanya semakin keruh oleh itu salah satu dari latar belakang dan tujuan daripada dialog kita ini insya Allah adalah ingin mengajak utamanya kami-kami ini kemudian saudara-saudaraku baik yang mendengar maupun yang menyaksikan dan sekaligus yang hadir untuk sama-sama mencari kehulu kalau dulu orang kesulitan Ustaz ya mencari hulu itu karena map Google belum ada belum ada Syekh Google belum ada juga kemudian transportasi alat komunikasi serba terbatas tapi hari ini dunia seperti semuanya di atas serele kertas sehingga informasi boleh dikatakan hampir tidak ada batas nah ingin mengetahui yang asli bisa diakses dengan sangat mudah hari ini sebagaimana yang tidak asli pun bisa diketahui dengan mudah pula dan dibedakan tergantung kita hari ini memilih produk asli atau produk KW atau yang apa istilahnya assembling atau tiruan oleh itu mudah-mudahan Allah SWT memberkahi kita acara kita studio kita dan radio kita serta seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun berada khususnya di pagi yang cerah ini semoga juga mencerahkan hati dan iman kita semoga doa Nabi alaih salatu wassalam Allahumma barik li ummati fi bukuriha meliputi kita amin ya rabbal alamin ma'asyiral kiram wal karimat bapak dan ibu saudara saudari baik yang hadir mendengarkan atau menyaksikan tentu kita tidak lupa dan tidak boleh lupa bahwa setiap majlis mesti dihiasi dengan doa terindah yang membuat cepat didengarnya doa kita itu salawat dan salam kepada baginda rasulillahi sallallahu alaihi wassalam hari ini kita akan membahas dari Madinah membangun peradaban dunia ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT mungkin kita sudah sebelum ini dalam dua sesi pertama telah membahas tentang peradaban peradaban apa itu peradaban banyak versi para ahli istilah lama istilahkan peradaban itu apa yang dimaksud dengan al-hadara kapan dikatakan suatu negeri itu memiliki peradaban maka peradaban meliputi berbagai hal di dalam definisi yang pada umumnya tergandung di dalamnya adalah yaitu yaitu majmu'ah minal aqaid yaitu suatu rantaian atau suatu kumpulan keyakinan-keyakinan wal mabadi' dan prinsip-prinsip yang membuat teraturnya masyarakat mengeksplementasikan atau mengimplementasikan kegiatan kemanusiaan di muhtalifil majalat di dalam semua atau di dalam berbagai aspek di dalam berbagai aspek dan segi kal'ulum seperti dalam bidang keilmuan wal adab sastra dan adab wal funun bahkan seni dan budaya dan wama ladayhim min hadhan an hadhan nasyad awwama yanjubu min hadhan nasyad min muyulin qadiratin ala siyagati asalabil hayati muhtalifah dan apa yang dihasilkan dari kumpulan prinsip keyakinan-keyakinan tersebut dan kegiatan-kegiatan kemanusiaan tersebut yang melahirkan kecenderungan-kecenderungan yang dengannya mampu untuk me apa namanya menjalin ulang asalabil hayati al muhtalifah seni-seni kehidupan yang bermacam ma'asyal kiram dirahmati Allah SWT wal admad as sulukiyya wal manahid muhtalifah terkir dan melahirkan pula bentuk-bentuk atau cara-cara etika yang berlaku dan metodologi yang berbeda atau bermacam-macam dalam permikiran nah dari Madinah membangun peradaban tentu saja yang kita maksudkan adalah peradaban yang dengannya segala keyakinan dan segala mabadi prinsip-prinsip wal qawaid dan manahid cara berfikir cara bertindak dan berlaku dan menghadir kehidupan yang dibedakan dengan peradaban-peradaban lainnya karena peradaban yang lahir dari Madinah beda dengan peradaban yang lahir dari dari yang lain kalau peradaban romawi misalnya lahir dari pemikiran lahir dari kebiasaan adat dan tradisi dan mungkin juga dipengaruhi oleh sebagian dari wahyu yang masih tersisa dalam Torah dan Injil yang banyak dirubah oleh mereka ditambah dirubah dimodifikasi dan dikreasi oleh para ahli atau pemuka agamanya karena memang tidak dijamin dipelihara oleh Allah SWT berbeda pula dengan kebudayaan atau peradaban Persia yang hanya berdasarkan pikiran dan rasa sehingga menyekan menjadi penyembah api dan berbeda pula dengan peradaban orang-orang jahilia yang pada waktu itu telah merusak agama dengan tradisi yang mereka warisi dari nenek moyang walaupun masih ada kaabah disitu kaabah yang dulunya disuruh oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim dan Ismail antahira baytia littaifina walakifina rukkai sujud bersihkanlah rumahku ini untuk orang-orang yang tawaf orang-orang yang salah dan orang yang ruku dan sujud artinya bersihkan dari kesyirikan kerana tak boleh ruku kepada selain Allah tak boleh sujud kepada selain Allah tak boleh tawaf kecuali dibaitullah dan seterusnya tetapi mereka dengan ilmu kira dan rasa telah merubah agama fondasi agama Ibrahim yang asasi sekali bukan kaib Ibrahim terusir dari selatan irah dari Babylonia akibat daripada meruntuhkan dan memecahkan berhala subhanallah Ibrahim harus hijrah ke Palestina karena dia meruntuhkan berhala dan menentang kesyirikan tapi sekarang anak cucunya karena zaman sudah lama waktu sudah berlalu mereka luput dari ilmu karena sedikitnya ulama yang banyak waktu itu mungkin adalah para tokoh dan pemikirnya yang namanya pemikir setiap masa ada pemikir tak perlu ilmu tapi ilmu memerlukan pikiran makanya setiap orang berilmu mesti pemikir tapi tersidak setiap pemikir orang berilmu orang berilmu mesti punya pemikiran dan orang pemikir belum tentu punya ilmu berarti ilmu itu memang lebih tinggi dari pemikiran buktinya dengan pikiran yang mereka yang mereka kemukakan lahirlah berbagai kebudayaan kebudayaan keyakinan keyakinan aturan aturan yang jahiliah akidahnya karena hanya berdasarkan pikiran dan perasaan lahir akidah akidah jahiliah misalnya di masa itu sudah menjadi budaya mereka bila hendak melakukan suatu perjalanan atau melakukan suatu pernikahan atau suatu perhelatan dan bagainya mereka meyakini ada pengaruh benda-benda pada keberuntungan dan kemalangan seseorang maka dilepaskanlah seekor burung bila terbangnya ke kanan berarti tanda baik bila terbangnya ke kiri berarti tanda buruk dan tanda sial yang masalahnya kalau terbang lurus diulang lagi terbangnya dan payahnya lagi tidak mau terbang jadi akhirnya mereka buat tafsiran lahirlah hukum apa namanya keyakinan-keyakinan jahiliah mungkin akan lebih dijabarkan saya buat contoh terlalu detail nanti habis waktu untuk saya ini mohon maaf saya pun terlambat tadi jadi kalau muslim dan muslimat oh saya lebih tadi sudah bilang usah aja yang lah panjang-panjang tidak karena biasanya beliau yang panjang bukan saya kalau muslim dan muslimat para mendengar para pengirsa dimanapun berada dari itu lahir keyakinan-keyakinan karena apa karena hanya mereka mengira dan merasa maka semakin banyak peradaban dibangun diatas pemikiran dan perasaan maka akan lahirlah peradaban yang berdasarkan pemikiran dan perasaan yang ujung-ujungnya tidak sedikit yang bertentangan dengan kebudayaan dan dengan peradaban Islam karena peradaban itu mengandung keyakinan-keyakinan kemudian peradaban juga mengandung perangkat-perangkat hukum nah di saat hukum tidak berlandaskan kepada ilmu wahyu lahirlah lahirlah perangkat-perangkat hukum yang juga jahiliah akibat apa akibat perasaan dan pemikiran masjid matah ketika orang-orang yang akan memutuskan hukum itu dengan perasaannya dimana ada kecenderungannya untuk melakukan ke apa namanya penyelewangan seksual misalnya maka bagi mereka itu adalah aturan yang bagus sehingga harus aspirasi ini dan inspirasi ini harus ada penyaluran bila ada perempuan suka pada perempuan laki-laki gandrung pada laki-laki atau orang nak merubah kelaminnya dari jantan ke betina maka kalau itu karena keinginan maka bagi mereka berdasarkan pikiran dan perasaan itu boleh-boleh saja bahkan tidak sedikit yang menjadi pembela lahirlah namanya atur-atur rencana undang-undang LGBT kalau di negeri kita Alhamdulillah masih belum tapi dan semoga tidak tapi di negeri yang jahilia beneran yang tak ada wahyu di sana tak dominan maka lahirlah undang-undang tersebut dan dianggap sebagai finalnya aturan padahal berapa kerusakan yang ditimbulkan oleh itu dan mereka sendiri sebenarnya dalam riset-riset mereka sudah buktikan rusaknya tadi di saat pakai perasaan maka lahirlah juga aturan-aturan jahilia misalnya kita anak kos kita kalau bertemu laki-laki ke tempat perempuan sampai jam 10 masih boleh tapi kalau di atas jam 10 sudah tidak boleh dikiranya di maghrib orang tidak berzina karena perasaan main rasa tidak padahal Islam sudah memberikan aturan dengan wahyu kalau anak gadis sudah balik segera nikahkan anak laki-laki sudah ingin pada perempuan segera nikahkan tetapi kita sadar-adang dengan perasaan kalau nikah cepat masih anak-anak masih anak-anak akhirnya dah besar pun masih merasa anak-anak sudah 27 tahun apa nikah masih anak-anak baru masih merasa anak-anak dan masih sibuk demikian pula dengan transidisi dan budaya mereka sangat mudah menjadikan sesuatu budaya kebiasaan misalnya budaya kalau budaya suatu tempat itu misalnya zina legal mereka di makkah dulu di makkah orang-orang jahilia dengan perasaan dan pikirannya daripada bebas kemana-mana lebih baik dipasang bandera di rumah masing-masing sehingga pelanggan datang ke rumah dan tentu saja akibat dari aturan yang tidak yang jahilia ini yang tidak berdasarkan ilmu ini lahir pula anak-anak yang tidak berayah atau anak-anak zina akhirnya mereka buat aturan pula siapa yang ditunjuk oleh ahli DNA waktu itu al-khafi maka ditunjuk sebagai ayah maka tak bisa menolak langsung dicatat di dinas pencatatan sipil dan kependudukan demikianlah semuanya berdasarkan ini inilah budaya jahilia dan demikian juga dengan akhlak dan adab ma'asyul kiram dirahmati Allah s.w.t dan bagaimana cara kehidupan ekonomi mu'amalah sampai riba menjadi fondasi kehidupan ekonomi dan seterusnya seterusnya mungkin akan dikembangkan oleh masyarakat masih banyak boleh saya ambil semuanya ma'asyul kiram dirimata Allah lalu datanglah Allah tabaraka wa ta'ala mengutus nabinya Muhammad s.w.t dengan iqra ini usaha ilmi sangat jaga membahas masalah iqra ternyata memang harus dengan membaca dan ilmu supaya peradaban itu betul-betul baru dan terbarukan sehingga berpengaruh pada setiap sendi kehidupan setiap sendi kehidupan tadi ada yang konsultasi bagi sen ya ada yang mempermasak apa saudara saham kita mengatakan bahawa kalau di Arab itu nama iman ilham itu nama perempuan kalau di kita itu nama laki-laki khuzaimah di kita nama perempuan di Arab nama laki-laki ada yang protes habis-habisan itu ini gak ada dalilnya ini kata ini masalah budaya makanya yang minta dalil pula ke muslimin muslima dirahmati Allah s.w.t nah ikhwanifillah dulu ya kita untuk mengetahui ini kan harus lama puluh ke Arab kan sekarang enggak tinggal searching nanti asma'ul banat maka anda akan nampak kan disitu orang Arab menamakan anak-anak perempuannya diantaranya ilham ya Ustaz ya diantara nama anak perempuannya adalah shawwal kalau kita pak shawwal kan kalau sana bu shawwal itu beda shawwal di Arab itu biasanya nama perempuan tapi kalau nak laki-laki nama bulan syaban ramadhan ya Ustaz ya itu ada nama rajab rajab ada itu nama laki-laki jadi begitulah ini ini yang hanya sifatnya tradisi biasa yang tentu saja tidak memerlukan dalil intinya kita bisa cari pada hari ini ilmu itu dengan sangat mudah maka ketika turun ke Nabi alaihissalatussalam ikram dan beliau sendiri laisa biqari ma'ana biqari saya tak pandai membaca apa yang saya baca ternyata yang dibaca itu ada yang tersurat dan ada juga yang tersiran dan yang tersurat itu ada yang orang lain menyuratkan ada yang kita bisa langsung dan Nabi tidak bisa menyuratkannya tapi beliau bisa membaca itu dan membaca dengan apa namanya yang tersirah ma'asirah kiram dirahmati Allah akhirnya Nabi alaihissalatussalam atas bimbingan Allah tabaraka wa ta'ala karena peradaban umat pada waktu itu yang peradaban mengandung akidah keyakinan mengandung prinsip-prinsip mengandung hukum-hukum mengandung tata-tata dan etika dan estetika maka melihat itu Nabi alaihissalatussalam sebelumnya Al-Quran menggambarkan makunta tadrimal kitab walal iman sebelum turunnya ayat wahyu ini Nabi tak tahu apa itu Al-Quran dan apa iman dan Nabi juga disebut dia dapatkan kamu dalam keadaan tidak tahu mana hakikat iman itu artinya Nabi tidak sesat jadi bukan makna sesat seperti sesatnya orang-orang melakukan tindakan jahiliah tidak beliau tidak pernah melakukan syirik tidak pernah memuji Tuhan-Tuhan orang musyrikin tidak dan tidak pernah ikut di dalam kemaksiatan-maksiatan orang-orang kafir Quresh tetapi beliau maknanya adalah tidak tahu tafasil iman tidak mengetahui perincian keiman itu sampai turun kepadanya wahyu ilahi nah dengan bimbingan wahyu ini Nabi dengan berbagai perangkat penyempurna yang ada pada diri beliau sifat sidik sifat amanah sifat tablik dan sifat fadana dengan kecerdasannya Nabi sudah membawakan yang namanya teori dan praktik jadi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah kenapa kita disuruh dalam suatu masalah yang kita perselisihkan kembali ke Rasulullah SAW karena Rasul menafsirkan Nabi itu awal akbar awal mufassirin mu'al mufassirul mufassirin jadi tafsirnya tak ada dalam sunnah Nabi SAW kalau tidak kenapa Allah turut suruh kita kembali kepada sunnah kata selesai ini tidak ada kembali ke sunnah tanpa bantah kita dia ada masalah kaum muslimin di rahmati Allah karena sebagian memahami sunnah itu belum dipahami di zaman Nabi subhanallah Nabi juga membawa pemahaman ya membawa pemahaman makanya ada nanti akan mungkin dalam desi pikir atau ilmi lagi ini dalil itu kan ada urutannya Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan sunnah kemudian ada qiyas dan sebelumnya ijmat cuma di zaman Nabi kan tidak ada ijmat ada qiyas dan ini sudah sudah ada sejak dalam Nabi AS dan ijmat yaitu la tajitami ummeti ala dalalah juga maksum nah ini semua perangkat ini semuanya sunnah qiyas itu sebenarnya sunnah sebab di zaman Nabi sudah dipraktekan maka menqiyaskan suatu masalah yang tidak ada dalil hukumnya secara nas dalam Al-Quran dan Sunnah maka diqiyaskan kepada sesuatu yang ada dalilnya secara nas dalam Al-Quran ataupun Sunnah atau dalam kedua-duanya ini adalah Sunnah Nabi SAW bahkankah Nabi ketika mu'az ke Yaman ketika ditanya dengan apa kau mau hukum bi kitabillah fa'ilam tajit qalaf api sunnati Rasulillah fa'ilam tajit ajitahidu ra'yi saya akan berjetihat walaupun hadis ini didaibkan oleh sebagian tetapi kasus-kasus ijetihat qiyas di zaman Nabi dan dalil Al-Quran sendiri sudah banyak oleh itu ikhwani kaum muslimin dan musliman dirahmati Allah yang dirahmati Allah maka datanglah wahyukan Nabi SAW cuma makkah waktu itu karena mereka menjadi pusat peradaban jahiliah maka untuk merubahnya Nabi SAW memang dihadapkan pada pada penentangan-penentangan sama mohon maaf ya bukan maksud saya menyamakan tidak dulu ketika kita tamat pondok Ustaz ya nah rasanya kita sudah menjadi pendekar ilmu ini kalau ditunjuk khutbah dimanapun kalau boleh tiga kali khutbah Jumat sehari siap itu eh takking pokoknya tidak ada pokoknya judul lengkap semua ya ceramah kapan saya ditunjuk siap Subhanallah itu rasa kita waktu itu tetapi setelah kita ke Jakarta dulu nengok pustaka di pondok Masya Allah ruangan dua kali tiga kita penuh buku banyak buku ya tumbang kau bawa dua ikut yang boleh buku kan dua ekor kerbau untuk beli buku luar biasa memang dan kita sudah baca kitab-kitab besar ya sekelas kifayatul akhyar ya Ustaz ya sekelas kitab i'anat-tolaybin tapi hasyah kan kemudian bidaitul mujidahid dan luar biasa cuma saya tertawa sendiri setelah saya sudah jelas tertawa sendiri saya sebab rupanya dulu kifayatul akhyar kitab-tahara 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 dan itu membuat saya bertanya dengan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang pernah saya bertemu di pesantren mana pun yang khususnya yang besar-besar saya tanya ada tuntuan menamatkan kitab-tahara kitab-tahara di pesantren dari awal sampai akhir dengan guru Alhamdulillah rata-rata jawabannya tidak ada Alhamdulillah jawabannya tidak ada sebab kalau ada kan kita nak belajar ke situ kan ternyata ada hampir jawabannya ya kalau mau dikatakan 99% mengatakan tidak pernah ada 1 2 3 yang menamatkan tapi atas inisiatif dan obsesinya yang tinggi dari yang lain bisa diatamatkan dengan guru atau diatamatkan sendiri ada tapi itu mungkin payah dah dulu ya bukan sekarang sekarang mungkin lebih parah lagi mungkin dulu dulu saya ingat waktu Muzakarah di Darun Masya Allah Muzakarah memang Muzakarah judulnya tafsir atau fikih kan tapi lebih banyak ikhrab yang dibahas ya fa'il-fa'il maf'ulum bihi atau maf'ul mutlak dan sebagainya tapi Alhamdulillah ada untungnya banyak pula melahirkan pakar-pakar nahu dan saraf cuma bahasa Arab belum kalau belajar bahasa Arab itu bercakap masih banyak juga salah nahu sarafnya karena anda biasa belajar berbicara itu itu saya bercerita tentang saya dan yang saya angkat ini di bawah saya bangun dulu kalau Muslimin yang muslimat dirahmati Allah s.w.t nah dengan wahyu ini Nabi sebenarnya sudah mencontohkan bagaimana mengolah Al-Quran bagaimana mengolah hadis Nabi s.w.t bagaimana praktiknya langsung kecuali hal-hal yang tidak ada di zaman Nabi lalu ada di zaman kita ulama menyebutnya nanti ada dengan berbagai apa keadaan lain seperti Al-Masalih Al-Mursalah tapi ada juga Al-Masalih Al-Mulgah ada zaman Nabi tapi tidak disalahkan sengaja tinggalkan itu Al-Masalih Al-Mulgah jadi ada Masalih Mu'tabara ada Masalih Gairu Mu'tabara dan ini memerlukan keakraban kita dengan dengan dasar utama hadara Islam ia beradaban Islam iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam nah Makkah waktu itu belum begitu subur untuk dakwah tetapi Allah ingin Nabi itu punya usaha keras karena Nabi ulul azmi minar rusul jadi harus 13 tahun menanamkan pondasi pondasi akidah tapi tidak seberapa yang mau menerima ya buktinya dikata ketika perang badar perang badar yang dah gabung Wahajirin dan Ansar ya pasukan Islam hanya sekitar tiga ratus tiga ratus tiga ratus tiga ratus tiga belas orang tiga belas tiga belas orang sedangkan musyrikin seribu lebih banyak musyrikin Mekah next sudah gabungan cuma hajirin Ansar ini di perang Uhud seribu habis itu pulang pula tiga ratus lebih bersama kaum munafiqin dan subhanallah memang tantangan dakwah Madinah lain lagi kalau di sana musyrikin jelas head to head di sini tidak menikam teman seiring menjingkang orang di depan ginilah munafiqin jadi munafiqin bila terlihat lahir berarti orang Islam sedang kuat maksudnya kalau munafiqin ada mereka sembunyi-sembunyi kan di depan tidak berani itu berarti umat Islam dalam keadaan kuat tapi bila kaum musyrikin berkuar-kuar sudah nampak batang hidungnya berani dia menunjukkan jati dirinya berarti umat Islam dalam keadaan lemah makanya di Mekah mereka berkuasa dominasi makanya mereka nampak tidak ada munafiqin di Mekah tapi di Madinah kekuatan Islam sudah mulai nampak dan tumbuh dengan prinsip-prinsip akidah berdasarkan wahyu prinsip-prinsip hukum berdasarkan wahyu dengan prinsip-prinsip budaya berdasarkan wahyu dari sinilah bertolaknya peradaban yang mempengaruhi dunia hampir dua per tiga dunia menjadi negeri yang pernah mendapatkan siraman mendapatkan apa nama akses kepada peradaban Islam mereka sendiri kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah di segala sisi di segala sisi sampai-sampai ada utusan persia datang ke Madinah menjumpai Umar bin al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu dia bertanya dimana istananya Umar sebab orang yang kekuasaannya melebihi dua kali kekuasaan Imperium Persia karena hampir dua per tiga di masa Umar itu sudah masuk dalam pangkuan Islam nah tentu dia membayangkan istana yang luar biasa karena di Persia istana mereka sangat megah sampai hari ini permadani Persia itu masih menjadi kualitas tertinggi di dunia ya permadani Persia kalau produk Iran sekarang dan produk Turki itu ada dan di bawahnya itu adalah Belgia ini adalah permadani paling berkualitas di dunia mungkin Ustaz Dayat ini paling paham banyak permadani dari Turki Ustaz jadi permadani Persia karena memang dari dulu mereka sudah maju dalam produk ini sebabkan mesin kita di Jerman biasanya lebih kokoh daripada mesin Jepan apalagi mesin Cina apalagi mesin Garuda Sati kaum muslimin dan muslima dirahmati Allah s.w.t nah dari Madinah menyeberlah cahaya membawa peradaban ini pertama keyakinan keyakinan yang tidak berdasarkan kepada wahyu adalah keyakinan yang rapuh maka orang jahiliya dulu kenapa masuk patung karena mereka tidak berdasarkan ilmu dilihat oleh Amr Abdul U'i Al-Khuzai dia berjalan ke Syam dilihatnya gereja-gereja ada patung Bunda Maria ada patung Nabi Isa Al-Masih lalu ditanya ini apa untuk mendekatkan diri untuk dijadikan sebagai apa istilahnya replikanya Tuhan mereka kalau begitu bagus juga akhirnya dia bawalah patung ke Indonesia eh ke Indonesia ke mana ke Makkah nah Amr Abdul U'i orang berpengaruh karena dia seorang kaya raya dan dermawan dan selalu adir bersama di dalam acara-acara keagamaan menjadi donatur besar sehingga duduknya selalu di tempat orang besar akhirnya menjadi tokoh atau muslim besar ya saya masih teringat ada seluruh tokoh muslim kita Ustaz nasional pernah kunjungan ke pesantren di Madura dulu jadi oleh Pak Kiai ini Pak Menteri ini sudah hafal 30 juz ini Al-Quran wah bagus itu lanjutkan dia tambah lagi ini tokoh muslim ini mohon maaf dia kan semangatnya ada kita harga itu cuma ilmu tidak makanya tidak bisa sembarang tokoh jadi panutan dia Alhamdulillah semangat islamnya dan membela islamnya itu jasanya tidak bisa kita nafikan cuma di sini kelemahannya dia tidak berilmu dia orang sain orang sain cuma punya semangat keislaman oleh sebab itu ada orang semangat keislaman kalau masalah ilmu jangan tanya ke dia tapi semangat boleh Ustaz eh Bapak Bapak semangat saya tiru Pak duit Bapak bawa ke sini untuk saya bangun ke masjid duit Bapak bawa ke sini untuk bangun ini koneksi Bapak kita untuk mempermudah meluarkan izin dan sebagainya tapi untuk Bapak apa hukumnya berjenggot Pak jangan tanya sama dia dia sendiri berjenggot dia dia bukan ahlinya apa hukumnya Pak begini begini misalnya apa hukumnya punya anak banyak dia di BKKBN mana dia di rekomendasikan anak hanya dua katanya nanti anda miskin wajar karena dia ilmunya sampai disitu intinya apa dianggap tokoh agama karena selalu bersemangat beragamanya tinggi tapi agama jahiliya waktu itu sehingga ditokohkan ketika dibawanya patung maka dengan mudah dia meyakinkan orang Mekah karena yang diakinkan tidak lebih berilmu daripada yang meyakinkan dan yang meyakinkan ini tidak berilmu tapi punya pengaruh akhirnya dia lah pertama kali memasukkan patung ke negara Arab atau di Mekah yang awalnya hanya satu maka setiap kabilah minta pula kabilah-kabilah besar taif minta kemudian jeddah bikin ada satu di marwah ada satu akhirnya yang besar-besar ada tiga satu di marwah satu di taib dan satu di perbatasan maka dan jeddah Allahumma ma'asyurul kiram apa ra'itumullata wal'uzzah wa manata thalithat al-ukhara dan manat ini yang di di marwah kemudian uzzah e'lata di taib dan uzzah di perbatasan maka dan jeddah ma'asyurul kiram dirahmati Allah inilah budaya mereka inilah peradaban mereka berdasarkan keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan wahyu maka dari Madinah keyakinan-keyakinan itu di di apa namanya dibersihkan masuklah Islam misalnya ke Syam yang waktu itu Imperium Imperium Romawi yang awalnya banyak orang yang terpengaruh dengan yang namanya bertuhan kepada selain Allah lalu datang Qul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini asas pertamanya yakin bahwa Allah tidak ada yang berarti kecuali Allah dan yakin bahwa jalan selamat untuk menuju Allah adalah Rasulullah s.a.w. keyakinan ini yang dikembangkan nah tidak semua menerima bahkan orang yang sudah kenal dengan Nabi tidak langsung menerima apalagi yang tidak kenal sama sekali dengan Nabi s.a.w. akhirnya terjadi penentangan intimidasi provokasi persekusi itu sudah ada sejak zaman Nabi s.a.w. bahkan perang informasi ya perang informasi sejak Mekah lagi Nabi didiskreditkan Nabi dituduh gila penyihir dan sebagainya ya kalau ada sekarang orang ketika kita mendakwahkan menyampaikan ingin membangun peradaban yang bersih berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi seperti yang dicontohkan Nabi dan para sahabatnya tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan tidak disambut dengan bunga-bunga diperbadani merah tidak karpet merah istilahnya nah tetapi akan ada penentangan penentangan walaupun tidak kita cari dan tidak sedikit pula subuhat-subuhat yang membentang di sana karena seperti orang-orang dulu ketika diutus Nabi sebagai utusan Allah SWT mereka memperkarakan Nabi memangnya kamu siapa kenapa tidak diutus Nabi dari salah satu pendekar dan pembesar di Taif atau di Makkah dari dua negeri yang besar ini kenapa tidak diambil dari situ kok tiba-tiba Muhammad yang baru belum berpengalaman banyak walaupun mereka mengakui kehebatan Nabi alaihissalatu wassalam ma'asyurah kiram yang dirahmati Allah SWT dan ini masih ada istilahnya menganggap Nabi masih kecil belum dewasa menganggap Nabi bukan orang yang patut untuk menjadi rasul itu sudah ada pelecehan-pelecehan seperti itu terhadap Nabi alaihissalatu wassalam nah dengan ini Nabi pun mengembangkan peradaban ini menghapus segala keyakinan keyakinan yang memalingkan dari Allah SWT sehingga peradaban Islam itu bermaterikan wahyu yang datang dari Rabbul Alamin dari langit yang ketujuh dan sehingga keyakinan-keyakinan yang tidak berdasarkan ilmu itu harus hapus dan memang metode metode Tauhid Nabi alaihissalatu wassalam wa'ariz anil musyrikin memang harus tinggalkan musyrikin orangnya dan pekerjaannya harus tinggalkan sebab ibarat menanam kalau semak-semak ditanam semaknya lebih duluan tidak akan tumbuh Tuan-tuan buka lahan sawit orang buka lahan sawit langsung ditanam ha langsung ditanam tidak harus di ditebang dulu kayu-kayu itu sehingga terjadi penebangan ya penebangan liar tapi ada dasar hukumnya sehingga hutan kita habis dibabat nah lalu setelah itu baru di-staking dibersihkan dikeluarkan akar-akar nyusut ya dan itu memerlukan biaya dan kadang-kadang ribut kadang-kadang tidak ada izinnya nah demikian juga akidah ini kalau masih ada akidah selain itu selain dari wahyu menyangkut maka tidak akan subur tumbuhnya akidah tawhid itu kalau masih bercampur dengan semak belukar padang ilalang dia tidak akan subur makanya memang harus la ilaha tidak ada yang berhak diibadati tidak ada ketergantungan tidak ada yang dicintai tidak ada yang ditakzim dan dikultuskan kecuali Allah ta'ala setelah itu baru ambil bibitnya dari produk asli wa ashadu anna muhammadar rasulullah tanamlah apa yang ditanam oleh muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan lalai eh jangan disimpan dulu tempat lain habis itu tanam yang tertukar sama bibit yang lain tapi ambil tanam ambil tanam karena nabi sudah contohkan ini dia perintahkan solat saya solat datang perintah haji nabi khudu'anni manasikakum kemudian ada doa-doa mau tidur diajarkan nabi dirubah satu kata jangan dirubah dan seterusnya kemudian nabi bukakan pula pintu-pintu ibadah secara umum maka lakukanlah secara umum jangan menjadi suatu ibadah khusus dan seterusnya karena nabi alaihissalatu wassalam seperti kata Abu ayyub al-ansari r.a.w.t kata rasulullah s.a.w. illa ma min ta'irin yatiru bijanahaihi fissamah illa wa yadulluna ala ilmin tidaklah nabi meninggal kecuali tak ada seekor burung untuk mengepakkan kedua sayapnya kecuali nabi sudah ajarkan ilmunya kepada kita terus apa kurangnya oleh itu kaum muslimin yang muslimat diramati Allah kemudian di Madinah ia setelah nabi s.a.w.t membangun keperadaban yang tak pernah dikenal sebelumnya dari suku Aus dan Khazraj berkelahi sepanjang masa sepanjang masa berkelahi berkalau terus karena orang Yahudi adu tumba terus mereka kita kalau jauh Islam mudah diadu mudah diadu sesama alus sunnah mudah diadu karena apa karena kita tidak berpegang teguh akhirnya nanti semasing-masing saling menuduh orang mulai kamu yang mulai kamu yang mulai tidak tahu siapa yang mulai yang sekarang yang kita bisa tahu hentikan kan bisa kita hentikan tidak usah cari siapa yang mulai sekarang karena semua akan mengatakan kamu yang mulai kalau sudah bantah kan ada yang ngaku dan mulai tadi tidak ada yang begitu semuanya akan mengatakan dia yang mulai dia yang caci saya akhirnya saya balas yang satu bilang kan kamu dulu yang mencelah saya dan sebagainya kamu yang menuduh saya dan seterusnya tapi untuk kembali kita ada kata Nabi kata Allah SWT kemudian Nabi SAW akan melihat persilih asian yang banyak balik ke sunnah dan sunnah khulafat arasidin bagaimana baliknya Alhamdulillah ada ulama sahabat ada ulama tabi'in nah di setiap kasus bawakan ke situ ketika Umar dulu membuat sesuatu aneh Umar cukup sampai di situ saja ditambah lagi iya kan nanti karena Umar menyatukan Umar dengan salat terawih dengan satu imam kita tambah lagi dengan prosesi lain kan Umar buat tapi Umar tidak buat yang kita buat misalnya Umar anggaplah dia melakukan bin Ahzana di sini lalu dia kumpulkan orang dalam salat terawih dengan satu imam itu ikuti karena memang ikuti Umar disuruh oleh Nabi SAW tapi Umar apakah beliau melakukan sesuatu atau menambah sesuatu selain itu tidak andainya dia tambah kita ikuti karena mengikuti Umar rekomendasi Nabi SAW jangan jadi akan alasan ketika Umar menambah kita tambah lagi dengan yang lain tambahan Umar direkomendasi oleh Nabi SAW tambahan kita tidak makanya kaum muslimin yang muslimat dirahmati Allah maka perbuatan al-kulafa al-rasyidin tidak dimasukkan dalam bid'atun merdudah tapi dia adalah kalau dikatakan bid'ah berarti bid'ah hasanah makbulah karena itu bid'ah menurut bahasa bukan menambah-nambah sesuatu karena dia sunnah karena ada perintah Nabi ikuti mereka karena sunnah itu bagi tiga qawliyyah fi'liyyah dan takririyah dan ini masuk sunnah qawliyyah takririyah karena Nabi katakan ikut sunnah para khulafa ma'asyul kiram dirahmati Allah dengan wahyu Nabi SAW membangun peradaban baru yang dari awalnya syirik menjadi bertauhid yang awalnya ilmu mengikuti perasaan dan pikiran sekarang mengikuti wahyu yang diturunkan dan diajarkan kemudian dari awalnya produk hukum hanya berdasarkan studi lapangan dan keinginan masyarakat menjadi hukum yang dilahirkan daripada keinginan Allah dan kehendak Nabi SAW kehendak Allah dan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahkan Nabi sendiri ya ini Imam Syafi'i istimewa ketika membahas kita oleh salam ketika menjelaskan kedudukan sunnah Nabi SAW karena sebagian ulama usias ulama Iraq al-ha'ahnab menganggap al-zaid al-nas itu tidak hujah artinya yang tidak ada hukum dasarnya dalam Al-Quran lalu hanya ada dalam sunnah itu tidak kuat dasarnya maka Imam Syafi'i jelaskan pertama Nabi diwajibkan ikut Allah kedua Nabi disebutkan oleh Nabi diwajibkan dilarang untuk mengadang-adang sesuatu dengan agama kecuali dengan izin Allah yang ketiga Nabi dijamin Allah dapat hidayah yang keempat Nabi menjadi pemberi petunjuk bagi siapa yang mengikutinya berarti semua dalil menunjukkan kita mesti mengikuti Rasulullah SAW maka menerima hadis Nabi walaupun tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran adalah mengamalkan Al-Quranul Kerim nah sekarang mengikuti sahabat yang direkomendasi oleh Allah dan Rasul itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW nah peradaban inilah yang dikembangkan sampai ke Spanyol di Barat sampai ke Merauke di Indonesia bahkan sampai ke Jepun dan hampir tidak ada negeri kecuali sudah masuk Islam ke dalamnya dan siapapun yang jujur dalam melihat sejarah dan membaca sejarah bahawasanya peradaban Islam ya'lu wala yu'la alih dari awalnya bersebusuhan ya dulu karena kalah dalam pertandingan merdeka ricuh seperti sekarang sudah mulai lagi nampak usahnya klub bola dengan klub bola akhirnya kalah tidak mau terima supporternya yang yang bentruk sampai berdarah-darah sampai ada yang mati sekarang kita khawatir lagi pengikut mazhab dengan pengikut non-man terima kasih